Ciluk, mbak. Nah, itu suaranya tuh, kalau terganggu. Aku lagi tidur, kenapa sih aku dibangunin, gitu. Biasanya kesalahan nomor satu, orang tuh tanya gini, Mas, gigit nggak, Mas? Biasanya 4i. I lucu, i beli, i bosen, i jual. Sugar Glider ini adalah bentang asli Indonesia, spesies asli Indonesia, dari Indonesia bagian timur ya, gitu. Nah, sebenarnya bukan jenis, tapi lebih-lebih kita bilang varian warna, ya kan. Kalau kayak gini, ini yang kalau kita bilang, ini seperti warna biasa. Kalau kita bilang ini warnanya klasik grey katanya. Kenapa dibilang klasik grey? Karena dia abu-abu, gitu. Nah, terus kita mau melihat, nah, ini ada yang lagi tidur. Ini jenis kremino, ya kan. Kita ambil yuk. Nah, ini jenis kremino. Halo, Dek. Oke, seperti warna krim, ya kan. Ini garis borsalnya krim, ujung buntungnya krim, dan warna matanya itu adalah ruby eye. Ini jenis platinum. Platinum. Tapi ekornya ada ring tail-nya. Tuh. Sebenarnya pantangannya itu seperti semua mamalia sama. Dia tidak boleh coklat. Tidak boleh apokat. Gitu, loh. Karena dua itu, kalau buat kita, coklat itu menenangkan. Apokat itu bikin kita, perempuan itu kan jadi kulitnya halus, ya. Halus. Tapi kalau buat mereka ini jadi racun. Jadi, penatian yang paling terakhir adalah begini. Mas, mas, mas. Penyakit menular enggak sih, mas? Ada nular enggak? Enggak. Amat tadi ya? Amat. Jadi, dia tidak bikin kita penyakit nular yang misal seperti rabies. Enggak ada ya. Leptocirosis juga enggak. Penyakit nomor satu SG itu sebenarnya Apses, giginya suka itu. Kalau makanannya sekarang gigi. Terus, biasanya yang paling saya stress. Kalau abses itu kan bisa pengobatan ya, pencegahannya dengan kasih makanan yang benar. Tapi kalau yang stress itu, nah itu kita harus ini belajar. Pertama gini, dia binatang yang berkolomi. Artinya kayak kita manusia nih, demen bergaul, demen rame-rame. Tapi kalau misalnya dia cuma hidup sendiri dan sendirian, dia akan stress. Nah, stress itu salah satu dia akan gigit-gigit badannya sendiri, mutilasi. Mental yang sama? Komitmen yang pertama. Komitmen. Komitmen dulu. Karena biasanya 4i. I lucu. I beli. I bosan, jual. Lagi malah, BU. Oh, BU. Bisa habis itu BU gitu. Jadi kita suka bilang, ini kan binatang asli Indonesia. Tolong dipelihara, dipelastarikan. Karena jangan sampai anak cucu kita tidak bisa melihatnya lagi. Nah, kita di sini, di istri kita, kita berkomitmen edukasi. Kita bikin edugron ini untuk anak-anak, supaya anak-anak belajar mengenal. Anak-anak belajar berkomunikasi dengan hewan ini. Karena hewan ini juga, hewan-ewan kan, kalau untuk anak-anak kecil ya, dia membantu membangun empati. Membangun antibody-nya. Jangan lupa subscribe. Jika Terubus Mania suka dengan video ini, share video ini ke sosial media kalian. Gaya hidup hijau dimulai dari sini.